Assalamualaikum, Sobat Football United Kali ini gue akan membahas Ada artikel dari The Athletic Dimana ini membahas Sedikit tentang situasi dari Zidane Iqbal Jadi ada tanya jawab disana Dan Laurie Witwell ini yang menjawab Tentang Zidane Iqbal Karena pertanyaannya kurang lebih ya Erik Tenha sekarang ini mengambil alih Tim U23 dimulai dari akhir tahun lalu Dan apa perbedaan yang terjadi Dan apa juga yang terjadi dengan Zidane Iqbal Kurang lebih kalau gue rangkum ya Apa yang dikatakan oleh Laurie Witwell Informasinya disini adalah Ya memang betul Sekarang ini Erik Tenha mengambil alih Tim cadangan dan juga tim muda Dimana sebelumnya Tidak terjadi Ini tentu saja area Yang Erik Tenha sekarang ini melihat secara detail Dan ini yang disebutkan juga ketika dia melakukan Interview dengan Football International Sebelum Christmas Erik Tenha mengatakan untuk saya Korporasi atau kerjasama Antal semua departemen ini sangat krusial Seperti di Ajax Ketika saya memasuki Manchester United Tim cadangan ini terisolasi Dan itu sepertinya tidak menjadi bagian dari Akademi Dan itu juga tidak merupakan bagian dari tim utama Saya merubahnya secara langsung Seperti yang saya lakukan ketika saya memasuki Amsterdam Di Ajax Tim cadangan ini juga menjadi tanggung jawab dari manager Dan ini juga bisa menginfluence bagaimana aliran ya Dari pemain muda Pemain bertalenta Menuju ke tim utama Disebutkan disini Kalau oleh Gunnar Solskjaer ya Oleh Laurie Witwell Ini melihat atensi secara detail Juga memberikan atensi secara detail Untuk tim Akademi Manchester United Dan juga sering memilih pemain-pemain muda Untuk latihan dengan tim utama Sementara Ralph Ranyik Tidak punya hubungan yang bagus ya Ataupun banyak dengan staff muda Tapi dia fokus untuk langsung bagaimana Mendapatkan hasil dari level senior Nah ini memang berbeda gayanya Dari Eric Tenhach Dan juga oleh Gunnar Solskjaer Mempunyai hampir mirip ya Eric Tenhach dan juga oleh Gunnar Solskjaer Tapi berbeda dengan Ralph Ranyik Eric Tenhach ini terlibat Di diskusi secara regular Tentang pemain yang akan diturunkan Di pertandingan dan di posisi apa Ini dilakukan secara kolaboratif Dengan Cox ya Dan juga Football Director John Murtoh Technical Director Darren Fletcher Lalu tim U21 Mark Dempsey Dan juga tim U18 Travis Binion Kobi Manio contohnya Ini mendapatkan 88 menit Dengan tim utama Manchester United Di League Cup, FA Cup, dan juga Premier League Tapi juga tampil di tiga kompetisi yang berbeda di level muda Nah ini ternyata Eric Tenhach juga melihat ke arah sana Jadi program ke setiap pemain itu memang sangat berbeda-beda Nah untuk Zidane Iqbal sendiri Zidane Iqbal ini dinilai penampilannya sangat baik di preseason Tapi masih belum mendapatkan senior debut ya Belum ada debut di tim senior Dan peminjaman untuk musim depan Ini akan dieksplorasi Karena dia akan menjadi 20 tahun bulan ini Untuk membantu rencananya di masa depan Dia telah berubah ya agensinya Menjadi SAG International Ini agen yang sama dengan Eric Tenhach Zidane Iqbal ini pernah menjadi 14 kali duduk di bangku cadangan Bersama dengan tim utama Tapi hanya 5 kali setelah Piala Dunia Dia telah bermain 746 menit Di tim muda musim ini Tapi latihan dengan tim utama Di bawah Eric Tenhach Ini dilihat sangat produktif Dan seperti pemain lain ya Mendapatkan keseimbangan Ini keseimbangan yang tepat Ini juga hal yang Eric Tenhach inginkan Jadi ini merupakan perimbangan yang sangat baik Nah itu tadi Kalau gue ambil sedikit dari Lori Whitwell di artikelnya dengan Di The Athletic ya Artinya apa? Kalau gue melihat memang program dari Zidane Iqbal Ini tidak terburu-buru Zidane Iqbal memang Tadi dilihat ya di tim muda Dia dimasukkan ke beberapa tim Untuk bertanding bersama dengan tim muda Dia masih terus berada di tim utama Artinya berlatih dengan para pemain senior Dan ada kemungkinan dia akan dipinjamkan musim depan Jadi nampaknya musim ini tuh memang Musim apa ya? Mungkin musim kayak musim penggodokan Bagi seorang Zidane Iqbal Untuk bisa lebih ready lagi Dan ternyata pemain ini baru 20 tahun Dan gue selalu berpikiran ya Atau berpendapat Kalau pemain muda ini harus Handlenya tuh with care Tidak boleh terlalu terburu-buru Tidak boleh hanya Oke ayo kita beri kesempatan disini Kita harus bener-bener siap Karena tampil dengan Manchester United itu berbeda Salah-salah Justru niatannya atau keinginannya Mungkin memberikan Pengalaman Tapi ternyata pemain tidak siap Yang ada justru bisa jatuh Terprosok lebih dalam Dan pemain muda ini sangat fragile Sangat rapuh Terutama dari sisi mental Bagaimana tekanan media saat ini Tekanan fans Bahkan kan juga sangat besar Dan Manchester United menurut gue Saat ini juga di kompetisi yang diikuti Sedang dalam performa yang cukup bagus Sehingga Kalau salah-salah Memberikan kesempatan ya Kepada pemain muda utamanya Lalu ada perubahan Di jalan Manchester United ini Yang sudah bagus Ini kan bisa jadi Tekanan bahkan Beban bagi Sang pemain muda itu sendiri Yang belum tentu dia bisa Tangani Dan ini menurut gue Bisa menjadi masalah Oleh karena itu Sekali lagi memang harus Secara tepat Dan untuk Zidane Iqbal Nampaknya Baru musim depan ini Akan diberi kesempatan Dan bisa jadi Kesempatan itu adalah Dipinjamkan ke tim lain Nah Peminjaman ke tim lain ini juga Kalau gue lihat Sesuatu hal yang harus dipilih Juga secara cermat Di tim mana Di kompetisi mana Di negara mana Siapa-siapa saja Yang bermain dengan dia Komitmen pelatih Tim tersebut Seperti apa Akan diberikan Kesempatan Sebesar apa Ini kan juga hal Yang harus dipertimbangkan Dan harus didiskusikan Oleh siapa Ya salah satunya Jelas oleh Erik Tenha sendiri Terkait dengan rencananya Dengan Zidane Iqbal Jadi Sekali lagi ya Rencana Masing-masing pemain Ini juga harus Diatur oleh Erik Tenha Dan ini hal yang Sangat menantangnya Karena Tentu saja Masing-masing pemain ini Punya kemampuan yang berbeda Punya umur yang berbeda Karakter yang berbeda Gaya permainan yang berbeda Harapan yang berbeda Strateginya pun juga Akan berbeda Sehingga ya Ini salah satu hal yang harus Ditangani oleh Erik Tenha Kurang lebih demikian Apakah Zidane Iqbal Akan mendapatkan Menit bermain musim ini Bisa ya bisa tidak Dan menurut gue Itu tidak penting Secara gue Ringan amatiran Gue melihat itu tidak penting Karena sekali lagi Dia masih muda Yang paling penting adalah Bagaimana perkembangannya Dan perkembangan itu Tidak harus didapat Dari menit bermain Bersama dengan Tim Manchester United Saat ini Ya Latihan dengan tim utama Bergaul di dressing room Dengan pemain-pemain utama Manchester United Ada transfer ilmu Di sana Itu juga merupakan Hal yang penting Ini sekali lagi Gue lihat secara Ringan amatiran Bagaimana murso Buat Football United Setuju? Enggak? Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!